Pemirsa pihak kepolisian daerah Sulawesi Tengah pada hari ini menyerahkan bantuan sosial atau bansos dalam bentuk sembako kepada warga yang terdampak COVID-19 di wilayah ini. Penyerahan bansos kepada warga di wilayah ini dilaksanakan di Markas Komando Brimopolda Sulawesi Tengah dan kegiatan ini serentak digelar di seluruh Indonesia. Ada pun sasaran pembagian bantuan sosial ini diberikan kepada lebih 600 kepala keluarga yang tersebar di beberapa daerah di Sulawesi Tengah. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Polisi Syafril Nur Sal mengatakan pembagian bansos ini akan mengutamakan warga yang sebelumnya belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Dapat 10 ton koreknya kemudian kodanya juga 25 ton. Jadi itulah beras-beras yang kita bagikan untuk meringankan masyarakat ya. Terutama itu adalah masyarakat yang tidak mendapat bantuan ya baik dari program pemerintah pusat maupun program dari pemerintah daerah. Barangkali kena perdataannya yang kurang tepat, kurang terkurat, atau karena memang bantuannya terbatas tapi masyarakat masih ada. Itu bagian polisi kita coba untuk mengakomodasi semua ya. Pianya juga menegaskan dalam proses pemberian bantuan tersebut akan dilakukan secara door-to-door oleh personil yang telah ditugaskan di masing-masing daerah. Jika ada kedapatan yang melakukan penimbunan bansos, maka akan langsung dilakukan penindakan. Riansa Putra, Kontributor Teferi, Sulawesi Tegah